Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube solusi tv, di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara mengaktifkan panggilan ulang otomatis di hp samsung seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube solusi tv oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara mengetahui whatsapp sedang berada dalam panggilan lain untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas oke teman-teman, jadi ketika kita menelpon seseorang, ini terutama telpon biasa ya teman-teman jadi ketika kita melakukan panggilan, biasanya kalau sudah tidak tersambung satu kali maka ketika kita ingin menelpon lagi, kita harus telpon manual ya teman-teman gak bisa langsung memanggil otomatis nah buat teman-teman yang ingin mengaktifkan panggilan ulang otomatis di hp samsung kalau untuk di hp samsung ini teman-teman, untuk panggilan ulangnya itu belum ada ya, nah kalau kita masuk di pengaturan panggilannya disini gak ada nih teman-teman, untuk opsi panggilan ulang otomatis yang ada itu hanya jawab otomatis nah kalau kita cari disini ini gak akan ketemu ini adanya panggilan tunggu panggilan jawaban otomatis tadi ya nah jadi untuk bisa aktifkan panggilan ulang otomatis di hp samsung kita butuh satu aplikasi tambahan yang bisa kita dapatkan di playstore nah untuk nama aplikasinya, auto redial disini teman-teman bisa cari saja, seperti ini ya untuk aplikasinya nah jika sudah ketemu bisa langsung install setelah itu kita buka ini kita izinkan nah ini kita bisa pilih ya mau sim 1 atau sim 2 ini bisa kita klik kemudian untuk menambah kontak yang ingin kita masukkan ke daftar panggilan ulang otomatis kita langsung saja klik ikon kontak plus itu ya teman-teman nah itu bisa kita klik setelah itu kita izinkan terlebih dahulu nah setelah itu kita bisa pilih kontak mana yang ingin kita tambahkan ke dalam panggilan ulang otomatis nah kemudian call durationnya ini bisa kita atur ya teman-teman ini kita klik ok dulu kita pergi ke setting kita aktifkan kita kembali nah kita aktifkan lagi untuk call durationnya disini kita bisa setting ya untuk durasi telponnya berapa lama nah kemudian untuk number of callsnya disini kita bisa setting juga berapa kali panggilan ulang yang bisa berulang nanti ya teman-teman disini ada 10, 9, ini bisa kita atur sendiri maksimal disini gak ada maksimalnya ya teman-teman kemudian jarak intervalnya antara setiap telpon disini kita bisa atur juga ada 5 detik, 6 detik, 7 detik terserah teman-teman disini saya tetapkan di 5 detik saja nah oke setelah itu kita bisa start ya teman-teman nah ini kita tunggu nah oke teman-teman karena saya sedang menggunakan perekam layar jadi untuk telponnya ini gak bisa ya teman-teman nah jadi nanti ketika teman-teman telpon menggunakan auto redial ini kalau untuk kalau panggilannya sudah berakhir jika belum diangkat maka nanti panggilannya langsung berulang ya secara otomatis sesuai dengan number of calls yang sudah kita tentukan tadi karena disini 11 kali jadi nanti akan diulang 11 kali teman-teman sampai panggilannya betul-betul terangkat seperti itu jadi caranya gampang dan mudah banget ya teman-teman untuk mengaktifkan panggilan ulang otomatis di hp samsung cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara menonaktifkan whatsapp tanpa mematikan data internet untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi selamat menikmati